Halo coy, kembali lagi bersama gua utuh gaduk Kali ini kita akan lanjutin alur cerita lensiao part ke sembilan Tak busan-busannya mimin ingatin buat kalian semua yang belum nonton episode sebelumnya Saya saranin untuk tonton dulu coy, biar gak ketinggalan keseruannya Oke lah seperti biasa sebelum masuk ke alurnya Kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya payudaranya kempes, anjing kempes, enak gak tuh Yuuu gasken yuuu Peace, peace coy, oke peace Di awal film kita akan diperlihatkan Tuan King Soe sedang memarahi bawahannya Yap, si wanita yang ingin membunuh lensiao sebelumnya coy Tuan King Soe sangat kecewa karena wanita ini tidak menjalankan perintahnya dengan baik Dimana Tuan King Soe sejak lama sudah menginginkan putra dari Tuan Lin Yin harus lenyap dari muka bumi ini Dan hari ini lagi-lagi harapan itu pupus Wanita ini kemudian mencoba untuk mengatakan apa yang telah diucapkan Lin Xiao sebelumnya coy Dimana Len Feng yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Tuan King Soe Ternyata semua ini hanyalah sebuah trik untuk mendapatkan keuntungan saja Dimana Len Feng selain mendapatkan hadiah dari Tuan King Soe Di sisi lain mereka juga memiliki sebuah rencana gelap Tuan King Soe yang mendengar ucapan dari wanita itu sedikit banyaknya mulai percaya Karena sebelum Len Feng bergabung Tuan King Soe sudah mencurigai orang itu Namun dikarenakan demi menjatuhkan keluarga Lin Mau tidak mau Tuan King Soe menerima mereka untuk menjadi sekutunya Sampai disini belum ada tindakan bagi Tuan King Soe untuk memperlakukan Len Feng ke depannya Setidaknya Tuan King Soe sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan Oke genjot Sin kemudian berpindah tepatnya di kediaman keluarga Lin Saat itu Len Xiao didatangi Ying Er dan King Zo Seperti biasa Ying Er masih terlihat seperti gadis polos nan cantik Namun kabarnya Ying Er telah berhasil menembus kekuatan ranah Yuan sejati Entah apa yang membuat Ying Er begitu cepat sampai ke titik itu Dirinya hanya merasakan tubuhnya semakin kuat Tapi coy pada dasarnya kekuatan Ying Er perlu dioles lagi untuk meningkatkan kualitas bela dirinya Sebab kita sudah melihat cara dia bertarung ya kan Seperti orang yang tidak memiliki keahlian apapun Lin Xiao sangat yakin jika terus dilatih Ying Er pasti akan menjadi wanita yang sulit untuk dikalahkan King Zo juga menambahkan di dalam tubuh Ying Er terdapat beberapa elemen yang membuat proses pemurnian begitu cepat Yakni pemurnian tubuh, esensi ki, ki sejati, dan terakhir yuan sejati Empat elemen itulah yang mampu menjadi sebuah batu pijakan teknik bela diri Ying Er saat ini coy Pemurnian tubuh untuk melancarkan peredaran darah Sehingga membuat kultivasi di dalam tubuh selalu siap untuk menerima segala macam asupan bela diri Esensi ki, untuk menstabilkan dunia, agar kekuatannya seimbang Ki sejati, untuk menetralkan kekuatan duniawi yang ada di dalam tubuhnya Dan terakhir yuan sejati, yakni hasil teknik bela diri dari turun temurun Pada dasarnya, di dalam tubuh Ying Er terdapat darah dewa kunu Alias, Ying Er juga termasuk keturunan dari sang dewa coy Untuk mengetahui kekuatannya, Lin Xiao mencoba untuk memberikan sebuah serangan kepada Ying Er Karena tak ingin membuat tuannya kenapa-napa, Ying Er memilih untuk menghindar Namun, meski ia terus menghindar, kekuatan yang ada di dalam tubuhnya secara otomatis bekerja ketika sedang terancam Lin Xiao mendapatkan serangan secara tiba-tiba oleh Ying Er Gege lah Singkatnya, agar kekuatan Ying Er terus meningkat Lin Xiao memberikan beberapa buku untuk ia pelajari nantinya Agar kelak Ying Er tak terlihat konyol lagi saat menghadapi lawan-lawannya Sementara King Zhou dan Lin Xiao nantinya akan membantu Ying Er Agar menjadi wanita yang lebih kuat lagi Namun, mereka masih bingung metode latihan seperti apa yang pantas untuk diberikan kepada Ying Er Karena sampai di sini, kekuatan yang ada di dalam tubuh Ying Er masih belum menemukan jati dirinya Alias masih belum diketahui secara keseluruhannya coy Singkatnya, tepatnya di keberadaan Leng Feng Dimana Leng Feng baru saja mengalahkan lawan bertarungnya Leng Feng sepertinya sudah menguasai beberapa teknik ilmu bela dirinya Tak lama dari itu, datanglah Lin Xiao ke tempat ini Kedatangannya untuk menentang Leng Feng untuk bertarung hidup dan mati Dimana sebelumnya, Lin Xiao pernah dikalahkan oleh Leng Feng coy Hal itulah yang membuat Lin Xiao ingin membalaskan dendam lamanya Karena merasa kekuatannya lebih jauh dibandingkan Lin Xiao Leng Feng menolaknya Bahkan semua orang yang ada di sini menertawakan Lin Xiao Semua orang menyuruh Lin Xiao untuk pergi dari tempat ini Karena semuanya sudah sangat yakin Pertarungan nantinya akan menjadi kekalahan untuk Lin Xiao yang kedua kalinya Begitupun dengan wanita yang pernah ia kalahkan saat di rumah bordel sebelumnya coy Yap, Nona Senso Saat itu, Nona Senso juga ikut-ikutan berkata kasar kepada Lin Xiao Kasar pria cabul, jelek, bau, dekil, kurus, miskin, malas, manja, bangset Apa lagi ya? Pokoknya lu anjing Ya, meski ia sempat dibully Lin Xiao tetap bersikeras menantang Leng Feng untuk menerima tantangan ini Saat itulah, Leng Feng mulai kesal Ia langsung melepaskan serangan dan PIM! Lin Xiao terpental coy Di sini, Lin Xiao merasakan kekuatan yang dimiliki oleh Leng Feng Auranya yang begitu kuat membuat Lin Xiao sempat down Nah, tiba-tiba Datanglah Kaisar Betian ke dalam pikirannya Di sini Betian melihatkan sebuah teknik bela diri Tentang tata cara untuk menghadapi seseorang yang memiliki aura yang kuat Hal tersebut mampu memompas semangat Lin Xiao Kekuatannya kembali terisi coy Dan PIM! Lin Xiao kemudian balas menyerang Membuat semua orang langsung terdiam Atas perbuatan Lin seperti ini Membuat Leng Feng murka Ia pun menerima tantangan untuk bertarung hidup dan mati pada besok hari Malam harinya tepat di kediaman keluarga Lin Saat itu Lin Xiao dan kedua sahabatnya melakukan kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya Karena dimana besok hari Lin Xiao akan bertarung melawan Leng Feng Sementara kedua sahabatnya yang mengetahui bahwa Lin Xiao akan menentang Leng Feng Mereka berdua sangatlah cemas Karena kedua sahabatnya tersebut sudah mengetahui kekuatan Leng Feng yang sebenarnya Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Lin Xiao coy Hal tersebut tak membuat Lin Xiao gentar sedikit pun Ia sangatlah yakin dengan kekuatan yang saat ini ia miliki Dirinya pasti mampu mengalahkan Leng Feng Kemudian kedua sahabatnya itu ia berikan sebuah buku bela diri untuk mereka pelajari kelak coy Anjing kayak pak guru aja nih Lin Xiao Udah berapa banyak orang yang ia berikan buku Tapi dari segi keseluruhan Lin Xiao patut kita beri apos coy Oke gencot Kemudian Lin Xiao mendatangi ke tempat paman seliu Saat itu paman sedang menikmati sebuah anggur coy Paman juga sudah mengetahui besok hari Lin Xiao akan bertarung melawan Leng Feng Disini paman sempat pesimis coy Lin Xiao akan memenangi pertarungan itu Karena kekuatan Lin Xiao masih belumlah sempurna Meski begitu Lin Xiao tetap bersikeras bahwasannya Dirinya akan memenangkan pertarungan itu Sepertinya Lin Xiao telah menyimpan kekuatan andalannya Oke lah coy kita tunggu aja Udah gak sabar nih teknik macam apa yang dikeluarkan Lin Xiao saat di arena nantinya Selain itu coy mereka juga membahas tentang ibu Lin Xiao Ibunya yang hampir dibunuh Disini coy Lin Xiao kemudian menanyakan kepada paman seliu tentang ibu kandungnya Dengan pertanyaan yang begitu berat Yakni siapa pembunuhnya Berapa banyak pelakunya Dan film pun bersambung Anjing bersambung mulu Thank you coy udah nonton Sampai habis Bertemu lagi di video selanjutnya Gue Utogaduk Salam Nambuk Nambuk Nambuk